Halo assalamualaikum siapa nih yang belum tau kue ini sini kenalan dulu ini namanya kue sikaporo kas bugis makasar yang mau tau caranya nonton videonya hingga selesai ya kue ini hanya menggunakan 3 bahan saja tapi rasanya sangat enak pertama-tama kita siapkan 4 butir telur kemudian kita pecahkan dan kita pisahkan kuning dengan putihnya selamat menikmati selanjutnya kita tambahkan masing-masing 3 sendok makan gula pasir dan kita kocok lepas seperti ini hingga gula larut dan menyatu ini dia sudah cukup kita sisikan dulu kemudian kita ambil yang kuning telur kita kocok lepas sama dengan putih telur tadi hingga gula larut selanjutnya kita masukkan santan instan sebanyak 1 saset masing-masing kita gunakan setengah saset pada setiap mangkuk dan kita aduk rata kembali hingga tercampur rata kemudian kita tambahkan pewarna kuning telur pada kuning telur dan pasta pandan pada putih telurnya setelah itu kita aduk kembali hingga adonan tercampur rata dengan pewarna siapkan loyang seperti ini kita tes dulu apakah loyangnya tidak bocor dengan menggunakan air dan kita beri minyak goreng secukupnya kemudian kita oles merata dan taburi sedikit gula pasir setelah itu kita siapkan kukusan setelah kukusannya mulai mendidih kita tuang semua adonan sebelumnya kita kocok lepas dulu tutup dan kita kukus selama 10 menit dengan api sedang cenderung kecil setelah 10 menit buka kukusan kemudian kita tuang adonan kuning diatasnya tutup dan kukus kembali selama 15 menit atau hingga matang gunakan api sedang setelah 15 menit ini dia sudah matang silahkan angkat kemudian kita sisikan dulu biarkan hingga dingin setelah kuenya sudah dingin boleh kita keluarkan dari loyang secara perlahan dan ini dia hasilnya sangat cantik enak dan mudah kita buat selamat mencoba semoga resep ini bermanfaat jangan lupa share ke teman kalian terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati